Start News Start News Jendela informasi Anda Bupati Mandelina Tau serahkan bantuan Jid kepada 200 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Jendela informasi Anda Semua layak jadi berita Kembali hadir bersama saya Fibi Ashar Bupati Mandeling Natal Hazi Mamed Zafar Suherina Sution Membagikan santunan jakat kepada 200 orang Dari 10 kesamatan di Masjid Agung Nur Alanur Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Mandeling Natal Sumatera Utara Rabu 30 November 2022 Ketua Badan Ambil Zakat atau Basnas Mandeling Natal CPI Lubis Menyampaikan peraturan Bupati Perbum nomor 53 tahun 2022 Tentang ZIS atau Zakat Impak dan Sedekah Di kalangan PNS, Karyawan, BUMN dan BUMD Mencapai pendapatan yang bersumber Dari Zakat Impak dan Sedekah Sejak Januari hingga Oktober 2022 Sebesar 951.321.961 rupiah Sapi mengatakan Zakat berjumlah 828.930.521 rupiah Dan Impak 122.391.440 rupiah Dengan rincian, Madinah cerdas 226.790.000 rupiah Atau sekitar 14% Madinah sehat 174.531.000 rupiah Atau sekitar 11% Madinah penduli 780.625.000 rupiah Madinah takwa 101.1 juta rupiah Sekitar 6% Dan Madinah makmur 282.500.000 rupiah Atau sekitar 18% Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagbar Suheri Nasution Mengatakan Zakat Impak Sodekah Dapat terkumpul berkat kerjasama Basnas dan Pemkam Mandeling Natal Melalui lima program Basnas Suheri mengapresiasi Ziz yang terkumpul Dari PNS Di Kabupaten Mandeling Natal Untuk membantu masyarakat Yang kurang mampu Suheri mengingatkan Kepada penerima zakat Untuk memanfaatkannya dengan baik Suheri meminta Agar masyarakat Membeli kebutuhan pokok Dan sebagai modal usaha Kader Partai Kebangkitan Bangsa Ini mengingatkan Tahun 2023 Indonesia akan mengalami Krisis pangan Dia meminta masyarakat Mengantisipasi krisis tersebut Sejak saat ini Sementara pada tahun 2022 Basnas telah menyalurkan Madinah Peduli Dengan melakukan bedah rumah Sebanyak dua unit Di Desa Penjaringan Kecamatan Tambangan Dan Desa Padang Silojong Kecamatan Arantobai IRP melaporkan Untuk Setahat News Kita jalan alam Alam jalan kita Bercanda alam Tanggung jawab bersama Demikian Spat News untuk edisi ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di www.spatnews.co.id Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda Terima kasih